hai oke semuanya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut lagi materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya di video sebelumnya sekarang kita akan mempelajari sesuatu yang hampir sangat-sangat mirip dengan Photoshop kalau di Photoshop biasanya kita mengenalnya istilahnya ini ya seleksi seleksi biasanya untuk memisahkan memisahkan yang antara foreground dengan background jadi memisahkan objek of interest yang mana objek of interest-nya itu misalkan gambar orang terhadap misalkan background-nya apa-apa itu kita mau gambar eh kita mau ambil gambar orangnya saja nah disini cukup menarik sekali kalau di after effect ini ada sesuatu yang mirip dengan seperti itu jadi ini masih termasuk ke dalam preset dan yang tidak akan tetapi kita akan lebih cenderung menggunakan ini masih tergolong tak terhadap ini masih tergolong dengan efek tapi kita akan menggunakan tools untuk melakukan itu nah tulisnya itu apa tulisnya itu namanya adalah rotobrush rotobrush nah jadi disini kita cukup menseleksi sebuah objek menggunakan rotobrush ini kita cukup menseleksi sebuah objek yang menjadi region of interest region of interest itu dalam artian seperti tadi gambar yang ingin kita pisahkan terhadap background-nya secara otomatis si after effect ini nanti akan menganalisis kita cukup butuh satu frame setelah itu si after effect akan menganalisis sendiri misal sudah kita seleksi di frame tersebut di frame yang yang kita seleksi tersebut ya nanti ambillah kalau kira-kira frame yang cukup jelas gitu nah setelah itu si after effect akan menyeleksi secara otomatis di frame-frame berikutnya ataupun frame-frame sebelumnya jadi enaknya seperti itu nah kita biar mudah-mudahan langsung kita ini aja soalnya langsung kita praktekin saja soalnya ini merupakan salah satu tuh yang sangat penting sekali kalau di after effect untuk editing video nah seperti apa contohnya kita akan coba bikin proyek baru dulu bikin proyek baru dulu ya file new project blablabla terus di setting sendiri setelah itu saya akan mengambil contoh footage ini kita tag nah gambarnya nanti kurang lebih seperti ini saya ingin memisahkan background orang ini eh saya akan ingin memisahkan orang-orang yang gini orangnya ini dengan background-nya mungkin nanti background-nya bisa kita kasih telur apa namanya background-nya mungkin nanti bisa kita kasih istilahnya itu supaya background-nya bisa kita kasih effect ataupun mungkin di apa namanya ataupun mungkin justru orangnya yang dikasih effect nah atau mungkin apa namanya karena background-nya terpisah dengan ini terpisah bisa dengan foreground-nya bisa dengan region of interest gimana yang saya maksud region of interest nya itu adalah orang ini nah ini nanti bisa kita kasih tulisan di belakang orangnya gitu jadi tulisannya enggak motong kedepan orangnya tapi lewat belakangnya cep terus ke mungkin dari sisi kanan terus habis itu ke kiri tapi pas lewat orangnya dia enggak kelihatan kayak gitu seakan-akan tulisannya ada di belakang orang-orangnya nah itu caranya seperti apa kita coba saja kita klik disini kita drag footage videonya kita masukkan ke panel project di bagian footage oke nah sekarang videonya sudah masuk kita tarik kesini ke bagian layer nah setelah itu diapakan di bagian layer kita coba untuk menggunakan rotobras rotobras itu yang mana sih yang ini rotobras tool kita seleksi kita klik kalau kita klik lama nanti akan muncul beberapa pilihan refine edge tool sama rotobras nah kita akan pakai rotobras dulu refine edge tool belakangan nanti kita akan coba setelah kita gunakan rotobras nah oke selanjutnya apa yang perlu kita lakukan adalah kita klik disini kita klik di bagian ini ya sorry di bagian layer yang akan kita kita pusahkan objeknya nah terus kita masuk ke bagian composition terus diklik double-click nah apa yang perlu kita lakukan disini nanti adalah seperti yang pertama kita bikin seleksi objeknya seleksi terhadap siapa seleksi terhadap orangnya jadi orangnya ini kita coba untuk pisahkan dari backgroundnya nah ketika kita kita menggunakan protobras itu ada lingkaran lingkaran di kursor seperti yang kita lihat ini ada tanda plus di tengahnya nah ini bisa kita perbesar ini lingkaran ini fungsinya untuk proses seleksi proses seleksi objek bisa kita perbesar bisa caranya gimana kita pakai ini ya Pak pakai apa namanya kontrol kemudian klik kemudian di drag keluar kontrol klik kemudian tak keluar itu untuk membesarkan klik kayak gini atau mungkin kontrol kontrol klik drag ke dalam di drag ke dalam nah kalau di drag ke dalam apa yang terjadi jadi jadinya seleksinya jadi kecil kursor seleksinya jadi kecil Oke mungkin segini cukup saya akan coba bikin ini ya bikin seleksi untuk region of interest nya kita klik di sini klik nah ini ada hijau hijau kira-kira seperti ini seleksi saja orang-orangnya tidak orang-orang ini dari luar kita drag ya ini ini main-mainnya pakai drag Oke Hai lepas nah objek ini akan terseleksi permasalahannya adalah bagian sini belum terseleksi Nah gimana caranya untuk menyeleksi untuk menyeleksi ya tetap sama aja ya teks geser untuk geser pakai ini ya Sorry pakai pakai ini drag tengah drag mouse button tengah drag mouse button tengah Oke sekarang kita seleksi bagian ini oke nah oke sekarang sudah terseleksi tinggal bagian bawah dan tetap tengah lagi Oke tinggal bagian bawah ini sepertinya belum terseleksi tadi oke ini dikurang kita tinggal mengurangi bagian ini ini dan ini dan mungkin yang disini ya oke cara menguranginya gimana ini kan kalau kita pakai penolnya yang biasa kan di kursornya ada tanda plus di tengah ya supaya sint zadanya berubah jadi minus untuk mengurangi area seleksi gimana kita pakai ALT Alti klik ALT kalau ALT nya ditekan maka dia akan jadi minus kalau alte nya dilepas ya kan jadi plus oke Untuk mengurangi tekan ALt kemudian klik 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 seret aja disini oke hilang klik cicini Saya hilangkan seleksi disininya ALT klik bagian ini oke nah secara otomatis dia akan terpisah kita drag lagi ke bagian ini ALT lagi oke lepas ALT drag lepas oke kurang lebih seperti itu caranya nah selanjutnya kita coba untuk ini untuk meng-expand si area seleksinya eh bukan meng-expand ya kita coba supaya si after effect ini mengalami menganalisis sendiri si frame si objek seleksinya ini di frame frame berikutnya caranya gimana Oke kita lihat di bagian sini di bagian sini nah disini ada ada ini protobrush and refine cage span range and direction of automatic propagation nah kalau misalkan kayak gini ya kita cek ya kita time markernya kita klik kemudian kita cek oke nah disini masih otomatis terseleksi disini juga masih otomatis terseleksi bisa dia akan memilih disini juga masih otomatis terseleksi nah disini juga masih otomatis terseleksi tapi ketika di luar ini di luar batasnya ini ya karena ada batasnya ya ini kita misal ke detik satu hilang artinya apa sekarang coba kita kita freeze kita freeze ya freeze oke freezing 21 oke oke misalkan kalau kita play nah ini objek seleksinya hilang kita masuk ke project panel biar lebih mudah membayangkannya seperti ini mungkin ini saya masukkan ke sini ya ini saya hilangkan alfanya oke seperti ini nah seperti ini bagian ini ya kemudian kita tarik dari kiri ke kanan oke nah pada batas yang yang kita seleksi tadi ini akan hilang nah seleksi batas seleksinya akan hilang seperti ini kenapa karena kita cuman expand dari sini ke sini jadi the after effect cuman menganalisis perubahan ininya perubahan apa namanya perubahan tracking orangnya ini region of interest nya ini cuma sampai disini doang setelahnya itu nggak diapa-apain lagi nah kita coba drag ke video satu lagi di sini jadi double ya double seperti ini oke kalau ini saya klik oke nah jadinya seperti ini ini saya hilangkan dulu ya eh sorry ini saya hilangkan dulu saya delete sorry pulang biar yang pertama aja yang masih ini kita saya ya kita coba untuk simulasikan kalau disini masih ada di sini backgroundnya sudah hilang sampai disini jadi ada petrona Oke jadi seperti itu nah kurang lebih seperti itu kalau misalkan kita drag ke sini kita bikin double layer maka kayak gini jadinya tetap ada tetap ada tetap ada tetap ada nah maksud saya eh maksud saya di project ini kita ingin bikin orangnya itu dari depan sampai ke belakang itu terseleksi cuman gambar orangnya doang boleh terseleksi cuman gambar orangnya doang kemudian di belakangnya nanti akan masuk tulisan apa gitu nah itu caranya gimana coba kita kembali ke sini lagi oke kita ini ya double klik di sini ya ini fresh-nya kan masih aktif ya kemudian kita kita anto kita ulangi lagi kita kembalikan lagi fresh-nya biar tidak aktif kita klik nah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki brush-nya memperbaiki brush-nya memperbaiki roto brush-nya kita klik di sini ya oke kita klik di sini toggle alpha boundary ini kita perbaiki brush-nya mungkin di dari 0,0-0 ini ya ini kita kurangi klik ALT klik ALT klik yang pertama kita perbaiki kemudian kita perpanjang kita perpanjang sampai belakang ini kita klik batasnya ini kita klik kemudian kita drag sampai ke ujung oke kayak gini kemudian kita cek kalau dicek apakah sampai belakang yang sudah dianalisis hero-kan saja oke nah ternyata sampai belakang sampai ini sampai batas terakhir ininya ya sampai batas terakhir kalau si foto brush-nya ini ini ternyata akan terseleksi semua sampai di akhir karena ini kita ubah dari yang awalnya tadi disini kita drag kita klik kita drag kita perpanjang sampai ke sini jadi si after effect akan menganalisis berdasarkan yang spannya ini panjang spannya ini oke permasalahannya adalah kita lihat kalau misalkan di apa namanya kita klik dari awal ya oke kita klik dari awal kemudian kita spasi untuk memainkan oke nah ini ada area-area yang kemudian trackingnya melenceng coba kita lihat di bagian sini di detik ke berapa ini di detik ke ya inilah antara dua dan tiga inilah ternyata proses innya berubah ternyata objek seleksinya berubah nah ini tetap bisa kita edit kita lihat perclaim kita lihat perclaim ya misal kayak gitu oh disini enggak berubah nih disini enggak berubah disini masih tetap oke disini oke 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 sampai suatu ketika terjadi kayak gini melebar ini bagian ini bisa kita hilangkan juga ALT kemudian kita klik drag nah seperti ini oke jadi kita bisa edit per detiknya juga jadi kita bisa edit per detiknya juga kemudian kita cek lagi di detik berikutnya apakah melebar oke sepertinya tidak oke ah ternyata di bagian ini melebar bisa kita ALT kemudian klik saja oke sekarang bilang apakah melebar di detik selanjutnya oh sepertinya ada melebar di bagian sini ALT klik bagian sini oke kita cek oh sebelumnya ternyata juga tetap ada ALT klik bagian sini oh mulainya ternyata bukan dari hitung kita mulai misal dari dia oh dari awal ternyata sudah ada berarti dia kita turut di awal kemudian ALT klik bagian sini kita cek sampai ke belakang apakah masih ada oke aman 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 cerentain indikatornya kita mainkan nah disini melebar mulai melebar nah ini ini bisa ALT klik oke ALT klik ALT oke oke sip lanjut 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 ada yang melebar lagi atau tidak oke kalau sudah ah ternyata disini malah justru menyempit bukan melebar di detik ke seberapa ini detik ke sebelum 10 ini menempit nah untuk menambahkannya berarti tinggal di klik biasa aja gak usah pakai ALT menambahkan area seleksi nah seperti ini ini melebar ALT klik oke masih melebar sedikit ALT klik oke sampai terakhir sepertinya sudah oke seperti itu nah lantas apa yang selanjutnya perlu kita lakukan adalah nge-freeze lagi klik freeze nunggu dari frame ke 0 sampai ke 322 kita tunggu prosesnya lakukan oke 50% 73 375 sampai 100% Oke mantap sudah kita cek klik sudah Chris ya sudah Chris berarti sudah ke the cage sekarang ini saya hapus dulu yang bagian bawah ini yang sudah Oh sorry saya kontrol set bedain antara player yang sudah kita rotobres atau enggak bisa dilihat dari sini ya asal tulisan artiknya kemudian ini coba kita delete yang bawah kalau misalkan kita aktifasi ini tetap satu kali lagi Oke bagian ini maka ini aja yang akan kelihatan untuk layer ini bagian ini aja yang akan kelihatan kalau misalkan kita pengen lihat area seleksinya klik yang ini nah ini kita bisa ngeliat area seleksi kalau kita misalkan ngeliat inversenya inverse seleksinya yang kita anggap sebagai background itu bisa pakai ini Oke karena kita butuhnya objek orangnya berarti kita ngambilnya yang ini ya kita klik ini kemudian kita cek Oke dapat sampai belakang seperti ini tapi eh jeleknya di sini kita lihat disini area seleksinya itu enggak rapi enggak halus gitu nah disinilah kita butuh tools yang berikutnya kalau kita klik tadi di bagian sini kita pakai protobrass tool kemudian kalau kita drag lama akan muncul dua opsi nah sekarang kita ambil opsi yang kedua refine edge tool kita klik klik di sini dulu kemudian ngambil yang refine edge tool oke freeze nya dihilangkan dulu oke setelah freeze nya bisa di setelah freeze nya dihilangkan baru kita bisa edit caranya gimana kita masuk ke ini toggle alpha boundary ini dulu biar kelihatan hasil seleksinya Oke kita cek dari detik awal sampai akhir kita kita define mungkin bagian terutama bagian rambut rambutnya ini ya Oke kita paskan dulu oke saya mau ini menjadi lebih halus gimana caranya di proses seleksinya nanti lebih halus pakai refine edge tool kemudian kita kita brush bagian peti-petinya nanti jadinya kayak gini kan sebenarnya ini fungsinya biasanya buat bagian-bagian rambut seperti ini ya cuman ini saya saya kasih semua refresh disable please Oh saya salah ke pencet ini pakai top oke biasanya dipakai di bagian yang semacam rambut-rambut aja cuman ini saya pakai ke-ke seluruhan biar bagian tepi-tepinya halus gitu jadi seperti itu hai 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 lanjutkan lagi bagian sini ini oke nah cukup sampai kemarin sini saja nah selanjutnya yang kita perlu lakukan tinggal di cek aja lagi ini sudah bener belum Oke sampai terakhir Oke sepertinya ingat refine refine edge-nya ini juga refine edge toolnya ini juga bisa kita perlakukan sama seperti rotobrass tool tadi ya secara memperbesar area seleksi bidang seleksinya berarti bisa pakai ctrl klik drag keluar atau ctrl klik klik drag ke dalam itu untuk yang mengecilkan kalau keluar untuk yang membesarkan oke sama jadi sama kayak rotobrass alt untuk menghapus menghapus sininya edge-nya ini misal kayak gini ya saya ini misal terlalu kekok kelebaran gitu saya bisa pakai alt kemudian hilangkan bagian tepi-tepiannya Oke nanti jadinya seperti ini Oke kalau mau mau nambahin alt-nya lepas kita tambahkan terlalu gede itu enggak baik terlalu kecil juga enggak baik jadi secukupnya aja dikira-kira saja kira-kira seberapa gitu piling main piling Oke kalau sudah diapain kalau sudah kita freeze di freeze ya freeze-freeze freezing lagi dari frame ke 0 sampai ke 322 kita tunggu Oke sudah 22 persen 23 24 25 26 Oke lanjut ini kadang-kadang agak lama sih tergantung komputer juga sih soalnya untuk menganalize gambar itu butuh menganalize menganalize gambar yang bergerak itu butuh resource processor yang tinggi jadi yang sabar aja nanti kalau ternyata ada yang lebih lama daripada saya tapi kalau untuk rotobras mungkin enggak kita tidak jauh sih hai 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 oke 94% 95% 96 97 98 99 100 oke mantap sekarang kita coba ke masuk ke togel alpha klik sekali lagi oke setnya seperti ini nanti nah ini kenapa saya bilang jangan terlalu gede-gede karena kadang-kadang seperti ini nih ada kelebihan-kelebihan kayak gini nih kalau bisa semepet mungkin tapi jangan mepet-mepet banget gitu ada area seleksi tertentu yang perlu kita perhatikan soalnya tapi nggak apa-apa ini buat contoh aja contoh buat contoh aja nah kalau sudah dapat seperti ini mau kita apakan misal kita pengen misal kita kasih ini kita klik ini kemudian kita drag ke sini oke kemudian mungkin di bagian background nya saya kasih ini ya ini ini kita anggap foreground ini kita anggap background nah bagian background nya saya kasih adjustment layer klik kanan adjustment layer kemudian di bagian sini oke terus bagian background nya mungkin mau saya kasih ini ya efek kontras kemudian saya ganti kontrasnya nah sekarang kita bisa ngeliat bedanya enggak layer yang terseleksi ini itu enggak akan terjadi apa-apa seperti seperti ini tapi untuk layer yang dibawahnya eh untuk untuk layer yang ada di bawahnya adjustment layer itu dia akan berubah gambarnya akan berubah karena apa karena kita terapkan efek di adjustment layer nah kecuali kalau produknya ini saya tarik ke bawahnya adjustment layer nah ini ikut-ikutan semua inget ini tadi foreground region of interestnya kemudian ini backgroundnya backgroundnya saya tarik keatasnya adjustment layer maka akan efek adjustment layer ini tidak akan mempengaruhi siapa-siapa nah kita gini ya dan sayangnya seperti ini proses seleksi saya tadi kurang bagus jadinya seperti ini emang butuh latihan yang agak banyak sih untuk memperbaiki seleksi ini tapi ya okelah ini cenderung ini buat contoh saja buat contoh saja oke nah ini saya hilangkan efek di adjustment layer nya saya hilangkan terlebih dahulu itu saya mau kasih contoh gimana caranya kok bisa tulisan lewat dibelakangnya orang-orangan ini ya berarti gampang kita main di layer saja misalnya gini ya saya bikin tulisan deh oh Google saya buka Google Google saya mau cari apa namanya Apple itu apa ya Apple jaduk nggak tetapi kan jargon jargon itu bahasa Inggrisnya apa saya lupa jargon Apple Aduh gak ketemu Alah gak salah ya Oke Biarkan saja Oke sekarang gini Saya pengen ada tulisan di belakangnya Terus start kesini Nah terus Misalkan saya bikin tulisan baru Disini klik new Kemudian text Textnya mungkin Apa ya Saya tulisin disini Mungkin komunikatif Komunikatif Kemudian tulisannya Saya ganti warnanya mungkin hitam Atau apa gitu Atau mungkin biru ya Boleh lah Kita masak Soalnya Di belakangnya Kebanyakan warna putih Oke sekarang kayak gini Saya geser ke bawah Apa yang terjadi Nah Si Textnya ini akan tertutup oleh layar yang ada di atasnya Layar di atasnya apa Orangnya ini Jadi kita dobelin nih setelahnya Dobelin Yang dobelin Dobelin apa Footage Kita bikin dobel Karena yang bawah ini kita Jadikan background Kemudian yang atas Kita jadikan foreground Atau region of interestnya Nah sekarang saya pengen tulisan ini Salah klik Oke saya pengen tulisan ini Atau selectnya disini aja Nah ini Berjalan dari sini ke sini Gimana caranya Seperti kemarin yang bikin ini Apa nanya Text di mobil kemarin Di video mobil Oke ini yang akan kita lakukan Kita klik disini Kemudian masuk Sorry Masuk ke ini ya Masuk ke Bagian Position Oke Text Eh sorry Transform Kemudian position Kita klik dulu disini Kita tandain dulu Posisi awalnya itu disini Klik Oke Mencari diamond Kemudian Di detik ke Berapa ya Detik ke Satu setengah Tet Tet Gitu Ini tulisannya akan berpindah dari Ini ke Sini Tapi melewati belakang kepalanya Nah ini kita tinggal drag aja Mungkin di sebelah sini ya Komunikatif gitu Nah sekarang kita cek Kita cek mulai dari detik ke 0 Kemudian kita Space Pasin Ini saya drag ke sini dulu Tadi harusnya 0,0,0 Sih Oke Eh kok 0,0,0 Apa namanya Detik ke 0 Kemudian kita space Pasin Nah tulisannya lah belakang Nah Kemarin Biar Apa namanya Biar Ada Efek trailnya Gimana caranya Kita kasih ini ya Enable motion Blur ya Kita klik Enable motion Blur Terus di bagian komunikatif Juga kita klik Enable motion Blur Nah kayak gini Jadi gak kelihatan patah-patah Kita spasi Oke Kayak gitu Kita spasi lagi Kita spasi lagi Oke Bajanya seperti itu Oke ini manfaat dari rotobrush Semoga Rotobrush dan refine edge tool Semoga nanti bisa diimplementasikan Untuk kasus-kasus slide gitu Harus bisa nih Kita klik new Misalkan adjustment layer Terus kemudian di bagian ini Kita bikin backgroundnya Jadi View saturationnya Jadi berubah Atau apa Itu kan bisa Contoh Saya ambil effect dan pressure Disini Kemudian saya ambil Color Color Correction Ada gak Correction Color Atau use saturation Itu gak apa Apa ya Kalau bener Color correction Kalau Kalau di klik Selalu gak ada Oke Langsung saja Kalau begitu Use saturation Oke Kita klik Kemudian kita Drag ke adjustment layer Dan yang terjadi Adalah Kita Ketika kita Kita klik Disini Kemudian Ini saya Ganti Ini saya Balikin ke Ketik ke 0 Kemudian saya Kasih Tanda disini Channel strange Klik disini Oke Berarti ini Inisiasi awal Terus habis itu Ketika kita Geser Mungkin pas Sampai disini Warna Backgroundnya Jadi berubah Gimana gitu Misal jadi kayak gini Kan bisa kan Nah Kita ulang Play Perf Oke Setelah Seperti ini Oke mantap kan Nah seperti itu Ini editing video itu Emang seperti ini Jadi kita butuh Sangat membutuhkan Akan sangat membutuhkan Sekali Roto Blush Dan refine edge Kalau pengen hasilnya halus Nanti seiring dengan perjalannya pengalaman Pasti nanti hasilnya akan lebih baik Semakin sering edit Semakin baik Karena saya sudah lama Nggak edit-edit Skillnya lama-lama juga hilang Kayak gitu Oke terima kasih atas perhatiannya Kurang lebih seperti itu Untuk bagian ini ya Untuk bagian Roto Blush Dan refine edge Dan kemudian cara Masih apa namanya Attack effect Yang lain-lainnya Gitu kita Seperti itu caranya Oke Kurang lebihnya Mohon maaf Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Yang sebanyak-banyaknya Kita lanjutkan di part berikutnya Tentang track motion Dan lain-lainya Saya pilih untuk part ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih